Jadi gini teman-teman, yang membuat kita dewasa, membuat kita teguh dalam kehidupan, itu apa? Ilmu, ilmu, gak ada yang lain, ilmu agama, ini gak ada istilah pemuda nih ya, pemuda kalau sudah dalam bingkai ilmu agama gak akan pernah ngerasain quarter life crisis, gak akan Jadi gini teman-teman, yang membuat kita dewasa, membuat kita teguh dalam kehidupan, itu apa? Apa? Ilmu, ilmu, gak ada yang lain, ilmu agama Bagaimana mungkin kita bisa bersabar dalam menghadapi quarter life crisis, dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kalau tidak ada ilmunya, ilmu yang membuat kita ini menjadi dewasa, wise, cara pandangnya, cara mindsetnya, ketenangannya, kebijaksanaannya, itu ilmu Makanya mengapa ada anak kecil, belajar ilmu agama, tapi omongannya seperti usia 40 tahun, kenapa? Karena Nabi SAW dapat wahyu usia 40 tahun Wajar sekali dia, wise-nya seperti orang 40 tahun, karena Nabi SAW diutus pada usia 40 tahun ketika mendapatkan ayat-ayat Quran Sebaliknya, orang sudah tua, kalau gak menjadi ilmu agama seperti anak kecil, lihat, cara pandangnya, dia memandang harta, memandang waktu, memandang umur, seperti anak kecil Makanya saya mengherankan, kok bisa? Kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas, tapi masih joget-jogetan ikut konser dangdut, itu gimana pikirannya? Itu, itu udah bukan waktunya lagi Makanya kata Allah, Allah, apa? Awa lamnu ammirkum, ma yatadhakru fihi man tadhakru wajakumun nadhir Bukankah kami telah beli umur, kepadamu, memperlama umurmu Wajakumun nadhir, dan telah datang peringatan Apa peringatan maksudnya, apa? Uban, kata perlama, uban Kata Allah bin Abbas, uban Syaib, uban Syaibah itu uban Makanya uban gak boleh dicabut Gak boleh dicabut, haram dicabut uban Gak boleh dicabut Biarin, karena sebagai tanda Apalagi diwarnain, gak boleh Warnainnya selain hitam boleh Tapi warnain hitam tidak boleh Kecuali dua orang Siapa yang boleh warnain hitam? Dua orang Mujahid, bersabdillah Kemudian apa lagi? Istri buat suaminya Waharramu khidabah syairin bisawad li rojulin wa muraatin lah lil jihad Jadi kalau kita berjihad, bersabdillah Tua kita, umur 70 tahun Ada sahabat yang jihad, bersabdillah umur tua, ada Saya ada apa, siapa tuan eh? Amr bin Jamuh Berbingung itu kakinya pincang Anak-anaknya minta izin ke Rasulullah Ya Rasulullah, izinkan ayah saya Tidak ikut jihad berang uhut ya Rasulullah Kemudian turun Laysa alal a'ma harju Wala alal a'raj harju Wala alal maridhi haraj Turun ayat Tidak ada haraj Tidak ada kewajiban bagi orang buta Orang pincang, orang sakit Untuk ikut jihad Tapi luar biasa Amr bin Jamuh Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Datang dengan kaki pincangnya Pincang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya ingin menapaki kaki surga dengan kaki pincang saya Rasulullah Kemudian Akhirnya diizinkan Rasulullah Dia lari ke medan pertempuran Dia mati syahid di medan pertempuran dengan kaki pincangnya Kata Rasulullah Aku diperlihatkan kaki Amr bin Jamuh Dalam keadaan pincang dan sempurna kembali di surga Allah Begitu kita pengen kaya gitu Usia tua tidak membatasi pada akhirnya Nah tadi kesimpulan pada fikirnya adalah Kalau orang yang sudah rambutnya putih Pada saat jihad Boleh pakai warna Hitam Tugasnya apa? Supaya apa? Supaya menakuti Musuh Terima kasih Terima kasih